Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai, Allah Dapat hidayah di bulan Ramadan, wanita cantik Stefania mantap ucap syahadat Inilah kisah Stefania, wanita cantik yang mantap menjadi mu'alaf mengucap dua kalimat syahadat di bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi Hal ini tentunya membuat semua orang kagum, karena ia meraih hidayah Islam di bulan yang penuh kemuliaan Stefania mengatakan keputusannya masuk Islam karena kemauan sendiri tanpa paksaan atau perintah dari orang lain Ia kemauan sendiri, ungkapnya seperti dikutip dari kanal Youtube Don Ditan Ia juga mengatakan, orang tuanya yang tersisa kini hanya ibunya Meski demikian, dirinya siap menjalani berbagai risiko yang akan dihadapinya ketika sudah menjadi mu'alaf Stefania membaca dua kalimat syahadat di Masjid F. Siddiq Cikeas, Jawa Barat Wajahnya terlihat terharu karena menjadi seorang mu'alaf Dia dibimbing oleh salah seorang pengurus masjid tersebut serta disaksikan sejumlah jamaah dan tokoh masyarakat sekitar Setelah membaca dua kalimat syahadat, Stefania pun diingatkan oleh sang pembimbing bahwasannya setelah bersyahadat harus mandi wajib sebagai tanda menyucikan diri dan kembali ke fitrahnya yaitu menjadi seorang muslimah Tidak hanya itu, Stefania juga diingatkan tentang kewajiban-kewajiban lain ketika telah resmi menjadi muslimah Sehingga, Islam tidak hanya menjadi identitas agamanya Namun juga wajib menjalankan serta melaksanakan semua yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah tadi kisah mu'alaf Stefania Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton